Presiden KNVB yaitu Michael van Praag, relakan tiga pemain andalan timnas Belanda agar bisa membela timnas Indonesia di putaran ketiga. Dia juga mengatakan dan berharap timnas Indonesia juga lolos ke piala dunia tahun 2026. Maka dari itu dia menyarankan agar ketua umum PSSI agar segera menaturalisasi tiga pemain pilihan tersebut. Siapa nama tiga pemain pilihan KNVB? Berikut penjelas lengkapnya. Tapi itu untuk kita adalah stimulans ekstra untuk menuju keadaan klub dan direkteur klub yang lebih banyak atas untuk mencoba. Presiden KNVB Michael van Praag memberikan perataan yang sangat mendukung langkah Indonesia untuk menaturalisasi tiga penyerang grade A asal Belanda Ular Romani, Mauro Zostra dan Kevin Dick. Menurut Michael van Praag ketiga pemain ini memiliki potensi besar untuk memperkuat lini serang timnas Indonesia dalam upaya mereka lolos ke piala dunia 2026. Presiden KNVB juga menegaskan bahwa kebutuhan timnas Indonesia akan penyerang tajam seperti Romani, Zostra dan Dick sangat mendesak, terutama dalam menghadapi putaran ketiga kualifikasi piala dunia 2026. Menurutnya kemampuan dan kualitas ketiga pemain ini dapat memberikan dampak signifikan bagi performa tim Garuda di ajang internasional. Timnas Indonesia saat ini sangat membutuhkan penyerang-penyerang dengan kualitas seperti Ular Romani, Mauro Zostra dan Kevin Dick. Ketiganya memiliki kemampuan yang luar biasa dan dapat membawa handpost bagi timnas Indonesia. Media Belanda juga menyeroti pernyataan Presiden KNVB. Menggarisbawahi betapa pentingnya keberadaan penyerang-penyerang tajam bagi timnas Indonesia. Bahkan tidak ragu untuk melepas ketiga pemain tersebut. Meskipun mereka juga layak membela timnas Belanda. Ia menekankan bahwa saat ini Belanda telah memastikan lolos ke piala dunia 2026 berkat keberhasilan mereka mencapai babak semifinal piala Euro 2024. Timnas Belanda saat ini tidak perlu khawatir tentang penambahan pemain untuk piala dunia. Line up kami sudah sangat kuat, terbukti dengan keberhasilan kami di piala Euro 2024. Sebelumnya di piala dunia 2022, hanya diisi dengan 32 tim. Saat piala dunia 2026 akan ada peningkatan jumlah menjadi 48 tim yang akan berlaga. Jika diambil dari 32 timnas di piala dunia 2022 dan coba dikembangkan menjadi 48 tim yang akan berlaga di piala dunia 2026 nantinya. Mengutip dari ESPN, sebagai keperluan ilustrasi piala dunia 2026. Tempat kualifikasi tambahan telah diberikan kepada negara-negara terbaik berikutnya dalam kompetisi kualifikasi untuk setiap konfederasi. Oleh karena itu kami siap mendukung Indonesia dengan memberikan izin bagi ketiga pemain tersebut untuk segera dinaturalisasi tambahnya. Lebih lanjut Michael Van Praat menyatakan harapannya agar timnas Indonesia bisa segera menyelesaikan proses naturalisasi ketiga pemain ini. Ia bahkan secara langsung menghubungi Ketua Umum PSSI Erik Thohir, agar mempercepat proses ini. Bahkan menurut kabar terbaru ular Romeni saat ini sedang dalam perjalanan menuju Jakarta. Sementara itu Mauro dan Kevin masih dalam tahap negosiasi. Namun telah dipastikan bahwa ketiganya akan membela timnas Indonesia di putaran ketiga. Saya berharap Erik Thohir dapat segera menaturalisasi ketiga pemain ini. Dengan tambahan kekuatan seperti mereka, saya yakin timnas Indonesia akan tampil lebih baik di putaran ketiga nanti. Pernyataan dari Presiden KNVD ini menunjukkan dukungan penuh dari pihak Belanda terhadap upaya Indonesia dalam meningkatkan performa sepak bola mereka di panggung internasional. Naturalisasi tiga pemain ini diharapkan akan menjadi langkah strategis yang mampu membawa timnas Indonesia mencapai prestasi yang lebih tinggi, termasuk lolos ke Piala Dunia 2026. Berita kedua, media olahraga Korea Selatan eSports News, baru-baru ini menyeroti perkembangan timnas Indonesia yang sedang dilatih oleh latih asal Korea Selatan Shin Taeyong. Setelah melihat keberhasilan yang diraih oleh tim Garuda di bawah asuhan Shin, media tersebut memberikan rekomendasi agar Indonesia segera memperkuat lini serang mereka dengan menaturalisasi pemain keturunan. eSports News mencatat bahwa timnas Indonesia akan menghadapi lawan-lawan yang sangat tangguh di putaran ketiga. Oleh karena itu, mereka menyarankan agar PSSI segera mencari pemain keturunan yang bisa menambah ketajaman lini serang timnas Indonesia. Musuh timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia tidak main-main. Oleh karena itu, sangat penting bagi Indonesia untuk segera mencari dan menaturalisasi pemain keturunan yang dapat memperkuat lini serang mereka, tulis eSports News. Salah satu rekomendasi dari eSports News adalah The Unrodz striker muda berbakat milik klub Belanda FC Twente. The Unrodz telah menunjukkan performa impresif dengan mencetak 9 gol dan 10 asis dari 40 penampilannya musim ini. Selain sebagai striker, Rodz juga memiliki kemampuan bermain di sektor sayap kanan menjadikannya pilihan yang serba guna untuk timnas Indonesia. The Unrodz adalah pilihan yang ideal untuk timnas Indonesia, dia telah mencatat 9 gol dan 10 asis dari 40 penampilannya bersama FC Twente musim ini. Kemampuannya tidak hanya sebagai striker tetapi juga sebagai pemain sayap kanan. Dengan kemampuan mencetak gol yang tinggi membuatnya sangat berharga untuk memperkuat lini serang timnas Indonesia lanjut eSports News. The Unrodz lahir di Groenlo, Belanda pada 25 Juli 2001, telah bermain untuk FC Twente sejak level junior dan dipromosikan ke tim senior pada tahun 2021. Dengan usianya yang masih muda dan potensi besar, The Unrodz dianggap bisa menjadi aset berharga bagi timnas Indonesia jika dinatalisasi. Pemain bernama lengkap Samuel Daniel Roach itu punya garis keturunan Indonesia dari sang kakek yang lahir di Palembang Sumatera Selatan, meski kini menetap di Belanda. Namun dibalik perhatiannya media Belanda atas kemajuan timnas Indonesia. Kali ini pelatih timnas Indonesia yang berada di Korea Selatan, meminta warga Korea Selatan untuk mendukung perjuangannya membantu perkembangan timnas Indonesia di ronde ketiga. Pasalnya ia telah bekerja sangat baik selama di Indonesia. Pencapaian Shintayong di Indonesia jadi cara untuk mengangkat martabat nasional Korea Selatan. Sebagai orang Korea, saya bekerja keras untuk mengangkat martabat nasional kita di Indonesia ujar Shintayong. Meskipun saya tidak melatih tim sepak bola Korea, saya berharap para penggemar Korea akan menyemangati saya karena saya tampil baik di Indonesia. Media Korea Selatan juga berharap kepada pelatih asal Korea tersebut bisa membawa nama harum Korea Selatan di Indonesia. Maka dari itu media Korea Selatan sampai memberikan rekomendasi kepada Federasi Sepak Bola Indonesia sebaiknya mempertimbangkan untuk menaturalisasi The Unroach. Kehadirannya akan memberikan dampak yang signifikan dalam meningkatkan kekuatan serangan untuk timnas Indonesia, terutama dalam menghadapi tantangan di putaran ketiga. Itu tadi berita timnas Indonesia dari channel kami. Jika Sobat Bola suka dengan videonya, jangan lupa like, subscribe dan nyalakan loncengnya, agar Sobat Bola tidak ketinggalan berita menarik selanjutnya. Salam olahraga Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!